hai 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 para penikmat chatur salam datang kembali di channel gua dan kali ini gua akan bahas partai chatur antara Judit Polgar melawan pavlina Cilingirova yang dimainkan pada olimpiade chatur tahun 1988 di Thessaloniki Yunani Oke kita masuk ke pertandingan teman-teman let's go Judit Polgar memainkan putih pavlina Cilingirova memainkan hitam permainan dimulai dengan m4 pion ke-5 pertahanan Sicilia lanjut kuda ke F3 kuda C6 dan gajah ke P5 varian ini dinamakan dan Rosolimo attack dan dipales dengan G6 menyiapkan gajah Vianceto rokare pendek dari Judit Polgar gajah ke G7 dan C3 ya Judit Polgar akan membangun formasi pion pusat lewat langkah D4 dan hitam mencoba mencegahnya dengan E5 ya hitam mengikat petak D4 melalui dua pion dan dua perwira ya tapi meskipun begitu disini Judit Polgar tetap D4 dia tetap berani memainkan ini karena perkembangan perwiranya jauh lebih cepat balasan hitam pion M makan pion D4 pion C makan pion D4 kuda makan pion D4 kuda tukar kuda dan dimakan balik dengan pion ya karena untuk mencegah kuda ke C3 lalu sekarang cara waktunya untuk E5 menutup diagonal dan jika pion ini dimakan tentu benteng ke E1 memberi pin ya lalu F4 ya jadi disini temenkan kuda ke E7 bersiap untuk rokare pendek gajah ke G5 memberi pin ke kuda rokare pendek dari hitam menteri makan pion D4 kuda ke C6 menyerang menteri dan jika disini memakan menteri dan disini ada ancaman kedua gajah ini secara bersamaan dan putih akan kalah jumlah misal dia menyelamatkan gajah yang ini maka setelah benteng makan gajah E8 5 versus 4 jumlahnya ya kan begitu juga misal dia menyelamatkan gajah ini maka setelah kuda makan gajah B5 dengan jumlah yang sama 5 versus 4 Oke jadi kembali ke posisi disini judul polgar memainkan menteri ke H5 menyelamatkan diri dan mengancam menteri menteri menyelamatkan diri ke B6 dan mengancam gajah putih kuda ke C3 melindungi gajah gajah makan pion E5 dan disini hitam juga mengancam gajah tukar kuda lalu menteri makan gajah tapi ancaman ini diabaikan oleh jurid polgar dengan memainkan benteng A ke S1 dan disini hitam memakan kuda pion tukar kuda dan hitam memutuskan memakan gajah di B5 ya dengan yakin ya tanpa menyadari bahwa jurid polgar sebenarnya sudah secara diam-diam memberikan ancaman sekakmat dan dimulai dengan menteri ke H6 ancaman sekakmat gajah ke F6 dan jika disini balasannya adalah F6 maka gajah makan pion menteri makan gajah penteng ke L8 sekak penting mundur lalu sekakmat jadi nggak bisa dan kita kembali posisi pada posisi ini teman-teman satu-satunya langkah untuk mencegah sekakmat adalah menteri makan gajah tapi disini hitam mencoba menteri ke F5 ya karena dia belum tahu ancaman sebenarnya dari jurid polgar dan setelah menteri makan benteng barulah hitam menyerah karena karena setelah raja makan menteri gajah ke H6 sekak raja ke G8 benteng ke E8 sekakmat dan itulah tadi teman-teman partai yang sangat singkat sih ya dari jurid polgar dan jika kalian suka video ini klik like jika kalian ingin terus mengikuti video gua klik subscribe salam pecinta catur Gerz Una Sumus kita satu keluarga